Hai semuanya, balik lagi di channel youtube aku Nah di video kali ini, aku mau bikin tutorial Gimana cara aku ngebersihin beauty blender atau beauty sponge Disini aku udah siapin sponge yang kotor Ini aku punya dari merknya Vanbo yang warna pink Ini udah aku pake beberapa kali dan sekarang keadaannya udah kotor ya Dan aku ngebersihinnya gak pake sabun khusus untuk ngebersihin sponge Tapi aku bakal pake sabun mandi Jadi sabun mandinya aku pake yang dari merk Johnson Ini sabun bayi Ini udah sering banget aku pake buat ngebersihin sponge Ataupun buat ngebersihin jadi udah lumayan kotor ya penampakannya Tuh temen-temen bisa liat Terus atasnya juga udah aku potong Aku jadiin pengharum ruangan Waktu itu aku ada tutorialnya jadi nonton aja Nah ini dusnya, dusnya masih aku simpen Karena kalau misalkan aku udah beres ngebersihin Aku biasanya masukin lagi ke dus Aku keringin dulu terus aku masukin ke dus Dan sekarang kita langsung aja ke tutorialnya Jadi disini aku udah siapin Bascom air Nah si sponge-nya ini Langsung masukin aja Dibasahin dulu Nah ini sponge-nya udah aku basahin Ini udah dalam keadaan lembab Abis itu Aku langsung Kayak swatch Swatch atau apa ya Aku langsung gosokin ke sabunnya Jadi Ini kan yang bagian kotornya nih Jadi aku gosokin Sampai kayak gini Sampai ada sabun yang nempel Terus Lakuin itu di setiap bagian yang kotor Nah kalau udah Ini kita masukin lagi ke air Terus kayak diperes-peres gitu Nggak kelihatan ya Nah ini masih agak kotor kan Tapi udah nggak sekotor tadi Sekarang aku bakal Gosokin lagi ke sabunnya Terus aja kayak gitu Sampai si sponge-nya jadi bersih Nah kalau teman-teman penasaran Disini kenapa aku pakai sabun batang Dan nggak pakai sabun cair Itu karena aku pernah waktu itu Cobain pakai sabun cair Dan ternyata Dia nggak sebersih Kalau kita pakai sabun batang Gitu Dan kenapa juga aku pakai sabun bayi Dibanding sabun-sabun bayi Sebenernya pakai sabun batang Merk apapun juga bisa Cuman karena disini aku lebih Pilih pakai sabun bayi yang Jansans Karena wanginya juga enak Jadi yaudah aku pakai ini Terus kalau misalkan teman-teman Pengen pakai sabun yang lain gitu Teman-teman punya wangi Sabun favorit tersendiri Yaudah pakai itu aja Terus kenapa aku disini Nggak pakai sabun khusus Untuk ngebersihin sponge Atau brush Karena mahal Ya karena harganya mahal Lumayan mahal Terus Ya kalau misalkan pakai sabun batang ini Bisa ya kenapa harus Beli yang mahal Oke nah ini dia hasilnya Ini sponge-nya udah bersih ya Tuh teman-teman bisa lihat Udah nggak ada kotor-kotornya Terus di bagian sini juga Terus ini yang putih-putihnya Bekas tangan aku Nah kalau udah bersih kayak gini Langkah selanjutnya adalah Ambil dua tisu Dua lembar tisu Terus dibungkus Abis itu di remas Di remas-remas kayak gini Tuh Jadi nanti si airnya Dia nyerep ke tisu Tadan Kalau teman-teman ngerasa ini kurang kering Jadi ini masih kayak basah Anyep-anyep gitu Tinggal ambil lagi tisu Terus di Bungkus lagi Habis itu di Remas-remas lagi Dan aku saranin Mendingan pakai tisu ya Jangan pakai handuk Karena kalau misalnya pakai handuk Aku takutnya Kotor gitu Jadi kalau pakai tisu kan Dia lebih Bersih gitu Lebih higienis Kalau pakai handuk kan Takutnya handuknya Bakas pakai Lap apa gitu Lap muka Lap badan Terus dipakai Ngeram sini Takutnya Nanti ada bakteri-bakteri Yang nempel di sponge Oke ini dia hasilnya Jadi sponge-nya udah aku Keringin Sebenernya nggak kering banget sih Ini kayak lembab-lembab gitu Dan ini bisa langsung Dipakai Dipakai untuk makeup Ini bakal bagus banget Karena lembabnya tuh Udah bagus banget gitu Udah nyerep banget Kedalemnya Terus ini juga dulu mengembang Dan empuk banget Squishy banget Tuh temen-temen bisa lihat Ini tuh emang juaranya ya Spongenya Fun Boat Ini juaranya Soalnya Dia tuh murah Terus dipakainya enak Dan dia nggak terlalu Begitu banyak Nyerep produk Ya kayaknya segitu dulu aja Video tutorial dari aku Nah buat temen-temen yang mau request nih Aku bikin video tutorial apa lagi Silahkan komen di bawah Nanti aku bakal bacain satu-satu Dan jangan lupa untuk klik like Dan juga subscribe ke channel ini Karena subscribe itu gratis Dan biar aku juga semangat bikin videonya Semoga video ini bermanfaat Dan juga membantu Buat temen-temen semuanya Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya